Indikasinya banyak sekali resistasi dari masyarakat. Salah satunya adalah banyak mobil-mobil yang mulai dimodifikasi untuk mengangkut penumpang. Halo pemirsa, selamat datang di acara Kata Dia. Bersama saya, Dia Ayu Pematasari. Kita akan berbicara dan berbincang-bincang dengan narasumber terpercaya dan juga profesional. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai tema bersama memutus rantai penularan COVID-19 dengan menunda mudik bersama dengan Adita Irawati. Beliau adalah Juru Bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selamat datang, Mbak Adita. Selamat datang. Eh, selamat datang. Enggak, 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 enggak. Apa kabar ya, Mbak? Kabar baik, terima kasih banyak. Pasti Mbak Adita enggak mudik ya? Enggak boleh, kan? Enggak boleh, betul. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang banyak hal mengenai kebijakan larangan mudik terutama. Kita lihat sekarang memang sudah ada aturan, tapi indikasinya banyak sekali resistasi dari masyarakat. Salah satunya adalah banyak mobil-mobil yang mulai dimodifikasi. Untuk mengangkut penumpang gitu. Nah, menurut Mbak Adita sendiri, mengenai resistansi masyarakat ini bagaimana? Begini, jadi yang kami tegaskan, ini sebenarnya mudik, ini kan dilarang ya. Itu sudah secara tegas Pak Presiden Jokowi juga mengatakan itu dilarang. Dan itu tidak ada pengecualian, tidak ada diskresi, tidak ada syaratnya. Jadi kalau kemudian banyak beredar, mudik boleh, tapi dengan syarat itu sama sekali enggak benar. Mudik betul-betul tidak diperbolehkan, mudik dilarang. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tentang pengendalian transportasi di masa Indul Fitri dan Ramadan 1441 Hijriah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Nah, dalam laksanaannya ada kemudian turun ditetapkan sebuah surat edaran dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dari Pak Doni Monardo yang kemudian memberikan beberapa ketentuan baru terkait dengan orang-orang yang masih boleh pepergian. Tidak untuk mudik, tapi untuk kepentingan-kepentingan yang terkait dengan penanganan percepatan penanganan COVID-19 dan juga untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting. Nah, disinilah kemudian kami melihat bahwa tetap yang namanya mudik itu tidak boleh dengan alasan apapun. Nah, terkait dengan kemudian banyak masyarakat yang masih bersikeras untuk mudik, bahkan sampai kemudian memodifikasi mobil yang harusnya angkutan kargo, tapi di dalamnya ada orang. Kemudian ada juga yang plat hitam dijadikan travel untuk mengangkut penumpang umum. Itu juga ilegal sebenarnya. Nah, artinya begini. Ini tolong dipahami oleh masyarakat bahwa pelarangan mudik ini tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penularan. Ketika kemudian masyarakat masih bersikeras, apalagi dengan melakukan, saya bilang itu kamuflase ya, mobil dimodifikasi dan sebagainya, ini yang kemudian mohon dipahami bahwa masyarakat berarti melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian menyelenggarakan transportasi plat hitam untuk mengangkut penumpang umum, itu juga melenggar undang-undang lalu lintas. Karena sebenarnya plat hitam mengangkut penumpang umum tanpa izin, itu ilegal. Dan itu sudah jelas ada ketentuan-ketentuan hukum yang nanti akan diimplementasikan. Jadi sekali lagi ada dua hal, kalau Anda tetap bersikeras mudik, berarti Anda ikut membuat kita jadi lebih lama lagi mengatasi pandemi COVID. Kemudian yang kedua, kalau melakukan modifikasi mobil, bahkan mengangkut orang di dalam kendaraan angkutan, angkutan barang, mengelaksanakan travel gelap, itu sudah jelas melanggar hukum. Jadi konsekuensinya sebenarnya luar biasa. Kembali ke Permain Huk nomor 25, ada juga surat edaran, masyarakat memang sedikit bingung. Sedikit bingung artinya kriteria mana saja yang dibolehkan untuk melakukan perjalanan keluar. Bahkan masyarakat bilang kalau perjalanan keluar ke tempat kampung halamannya, apakah itu kategori mudik? Mungkin itu yang membuat masyarakat, mungkin juga pelaku usaha agak kebingungan. Ini sebenarnya cara membedakan antara memang melakukan perjalanan sesuai dengan fungsinya, atau memang melakukan kegiatan aktivitas mudik, itu bagaimana? Iya, ini sesuai yang sudah ditetapkan di surat edaran nomor 4 dari Gugus Tugas, itu secara tegas disampaikan bahwa para anggota masyarakat yang akan berpergian, itu harus memenuhi tiga kriteria beserta syarat-syaratnya. Yang pertama adalah orang-orang yang memang pekerja, baik itu BUMN, swasta, maupun instansi pemerintah, yang memang tugasnya adalah untuk percepatan penanganan COVID-19. Mungkin tenaga kesehatan, tugas keamanan dan juga pertahanan keamanan, tugas-petugas keterlibatan umum. Kemudian ada yang juga tugas-tugas yang memang harus melaksanakan kebutuhan ekonomi penting yang penting bagi masyarakat, seperti kebutuhan logistik, bahan pangan, bahan dasar, energi, listrik, dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin berhenti walaupun pandemiknya masih berlangsung. Nah ini mereka harus memenuhi ketentuan dengan syarat harus ada surat tugas dari instansi atau perusahaannya, harus ada surat sehat. Ini yang juga sangat-sangat penting dan masyarakat harus pahami, bahwa yang dibolehkan berpergian pastinya adalah orang yang sehat, bebas dari COVID-19, dan kemudian dapat surat izin atau surat tugas. Dan selanjutnya juga pastinya dia harus membawa identitas diri. Yang kriteria kedua adalah ketika ada orang yang keluarga intinya meninggal dunia, di luar kota, atau sakit keras yang memang akhirnya harus dikunjungi. Ini tentunya harus juga ada surat keterangan dari rumah sakit yang bersangkutan, kemudian ada surat keterangan dari kepala desa atau lurah, dan juga pasti identitas diri. Dan yang terakhir adalah pekerja migran, yang bekerja di luar negeri harus kembali ke Indonesia, begitu mendarat di pelabuhan atau di bandara internasional, dia harus kembali ke kampung halamannya. Nah ini difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian disiapkan layanan transportasinya oleh Kementerian Perhubungan. Nah merekalah yang sebenarnya eligible atau memenuhi syarat untuk bepergian. Yang jelas itu kebutuhannya bukan mudik. Oke kembali lagi mungkin masyarakat, kita balik ke masalah trust dari masyarakat gitu ya. Bagaimana cara membedakan antara orang yang mudik dan tidak mudik tadi menggunakan surat tugas. Mungkin kalau bisa diimbangi dengan apakah memang ada orang misalnya melakukan tugas, tapi tidak dengan surat tugas, apakah ada sanksi khusus mengenai aturan ini? Yang jelas begini, kami juga sangat percaya bahwa aturan ini harus diimplementasikan dan juga dikendalikan di lapangan dan ada penegakan hukum, ada penindakan di lapangan. Oleh karena itu, sesuai juga dengan amanat di surat edaran dari gugus tugas, itu ada di bentuk yang namanya tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, kemudian ada pemerintah daerah, ada dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Kementerian Perhubungan. Mereka lah yang nanti di lapangan, baik itu di bandara, di terminal, di pelabuhan, maupun di stasiun kereta api, itu akan melakukan pengecekan, terhadap dokumen-dokumen itu. Dan masyarakat ini ketika memang memenuhi kriteria untuk pemergian, mereka harus beli tiket, sudah menunjukkan syaratnya. Jadi sebelum beli tiket? Sebelum tiket sudah menunjukkan syaratnya. Nah, ketika kemudian nanti di titik-titik keberangkatan, akan disaring lagi. Ketika ternyata dokumennya tidak lengkap, mereka akan disuruh kembali. Dan ini dalam waktu beberapa hari, sudah beberapa hari pelaksanaan, ini kita melihat sudah banyak sekali yang akhirnya diminta kembali karena mereka tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang menarik lagi, saya ada beberapa teman migran yang kembali ke Indonesia dengan alasan tertentu. Mereka mendapat komplain sebenarnya. Tapi saya tidak tahu apakah itu komplain atau sesuatu keberhasilan menurut saya. Karena ketika turun dari pesawat, mereka bilang, saya membutuhkan waktu minimal lima jam untuk melakukan pengecekan. Nah, mungkin bisa dijelaskan seberapa rumitnya sampai turun dari pesawat, sampai bisa keluar bandara, itu mereka butuh rata-rata sekitar lima jam. Nah, itu apa saja prosedur sampai bisa keluar dari bandara? Ya, kembali ya. Ini kita dalam kondisi yang tidak biasa. Ini kondisi tidak normal ya. Kalau kondisi normal kan kedatangan, kita sudah tahu lah flow-nya ya di imigrasi, kemudian nanti biacukai, dan sebagainya. Ya, mungkin satu jam maksimal ya. Namun ini kan kondisi sedang pandemik ya. Di mana kita prioritas utama adalah bagaimana orang yang sehat, yang nantinya bisa keluar dari bandara, dan tidak memenularkan kepada orang lain. Oleh karena itu, untuk pekerja migran ya, apalagi dari luar negeri ya, ini kan kita juga harus memastikan bahwa mereka ini masuk ke Indonesia dalam kondisi yang sehat, bersih, sehingga tidak memperpanjang mata rantai penularan. Nah, apa yang dilakukan? Akhirnya di bandara, pemeriksaan terhadap kesehatan dan juga dokumen-dokumen kelengkapan itu memang menjadi butuh waktu lebih lama. Ini juga diakui, kami memang melakukan beberapa SOP yang cukup panjang untuk itu, memastikan bahwa yang bersangkutan ini bebas COVID, sesuai dokumen-dokumen tenaga kerjaannya, khususnya untuk pekerja migran, atau dokumen-dokumen lain untuk yang pelajar, atau pekerjaan yang lainnya. Sehingga semua aspek terpenuhi. Aspek keimigrasian, aspek kesehatan, aspek transportasi. Jadi, waktu keluar dari bandara, mereka memang orang-orang yang aman untuk berpergian. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan waktunya memang menjadi lebih panjang. Jadi, memastikan dari luar juga pasti sehat gitu ya di sini. Iya, begitu. Melindungi kita semuanya. Melindungi kita semuanya sebenarnya tujuannya. Mungkin balik lagi ke mudik, kita kan 10 hari lagi menjelang lebaran nih. Saya yakin secara culture juga, budaya, orang bakalan kekeh gitu ya. Kekeh gimana caranya gitu untuk tetap mudik, karena sesuai dengan culture atau mungkin orang tua yang mencari. Bagaimana Kemenhuk menyikapi hal ini gitu? Menurut-menurut sampai memastikan bahwa mereka tidak akan mudik gitu? Iya, yang pertama kami lakukan pendekatannya mungkin lebih cultural ya. Dengan cara melakukan berbagai macam sosialisasi dan edukasi. Pendekatan-pendekatan yang sifatnya mungkin lebih membangun kesadaran dan kepemahaman bahwa mudik itu di kala pandemik ini sebenarnya lebih banyak mudaratnya gitu. Karena begini, dalam berangkat saja mereka akan di-screening kan, disaring dengan berbagai persyaratan. Kalau memang masih bersih keras ya. Kemudian di perjalanan juga, kalaupun dia naik kendaraan darat, kendaraan pribadi misalnya, ketika misalnya entah dengan berbagai macam cara bisa lolos dari beberapa pos-pos checkpoint ya, yang di situ kan dilakukan pemeriksaan. Itu di tempatnya nanti, di lokasi kampung halamanya belum tentu juga akan diterima. Karena banyak sekali sekarang pemerintah daerah melakukan pembatasan orang itu demikian ketat. Begitu tahu bahwa datang dari luar kota, apalagi dari kota yang berzona merah, atau kota-kota yang epicentrum, itu biasanya pemerintah daerah akan ketat sekali membatasi, bahkan meminta mereka untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Dan sesuai permenhub nomor 18 dan nomor 25, sebenarnya ada ketentuan itu. Ketika sampai di lokasi, mereka langsung jadi ODP, dan akan masuk karantina. Ini kan, coba dibayangkan, kita datang, misalnya katakanlah sudah cuti, misalnya nih sudah sampai ke kampung halaman, rencananya mau 7 hari saja, loh ternyata isolasi mandirinya 14 hari, dan malah nggak bisa ketemu siapa-siapa. Belum lagi nanti ada potensi Anda itu menularkan kepada orang di kampung. Kita mungkin sehat ya, merasa tidak kenapa-kenapa gitu, karena mungkin kita cukup bagus imunitasnya, tapi kita tidak pernah tahu bahwa ada virus, siapa tahu ada virus di dalam tubuh kita, kita sebagai karir. Nah ketika ketemu dengan saudara-saudara di kampung halaman, apalagi orang tua, nenek, kakek, yang usianya sudah lanjut, mereka ini kan orang-orang yang rentan, akan tertular ya. Jadi ketika ketemu dengan karir, ini bahaya sekali. justru sangat berbahaya bagi keluarga-keluarga kita yang senior-senior, yang sudah sepuh-sepuh ini, makanya lebih baik hindari dulu deh, karena lebih banyak nanti risiko-risiko yang terkait kesehatan, yang itu akan bisa mengenai kita maupun ke saudara-saudara kita. Jadi memang awareness itu penting juga ya, bukan hanya dari kita sendiri, tapi juga dari masyarakat yang ada penerimaan di sana. Betul mbak, saya berpikir begini loh, saya melihat pemerintah memang sudah berusaha keras, membuat berbagai macam aturan ya, untuk menghambat pergerakan orang, apalagi yang namanya mudik. Mudik ini kan perpindahan orang dalam jumlah masif ya, secara masif dengan satu kendaraan atau angkutan umum yang di situ dimungkinkan orang berkumpul dalam waktu yang panjang gitu. Ini kan punya potensi penularan luar biasa. Nah, ketika itu terjadi, kita kan juga akhirnya harus menyadari bahwa aturan dibuat, tapi kalau kita sebagai anggota masyarakat tidak punya kesadaran diri, dan tidak memahami bahwa banyak potensi atau banyak risiko yang akan terjadi, ini juga akhirnya akan apa, upaya kita semua juga tidak akan berhasil. Jadi butuh partisipasi dan kerjasama semua pihak. Mungkin di sini yang jadi masalah adalah para pelaku usaha transportasi. Dengan adanya kebijakan larangan mudik, mau nggak mau nih saya lihat teman-teman saya yang punya POBAS, yang punya usaha transportasi ini hampir kolaps gitu. Nah, kira-kira ada kebijakan dari Depu mungkin untuk men-support para pelaku usaha transportasi? Ya, kami sadari ya dalam kondisi sekarang memang pelaku usaha transportasi ini cukup terkena impact-nya ya. Apalagi kan banyak aturan yang kemudian membatasi pergerakan pergerakan orang ya otomatis pergerakan alat transportasinya akan juga berkurang. Ini kami sudah sadari dan kami juga dari awal adanya pandemik ini sebenarnya juga sudah duduk bersama dengan kementerian lain, khususnya dengan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membahas dampak dari pandemik dan dampak dari beberapa aturan yang kemudian imbasnya adalah kepada pelaku industri transportasi. Sudah ada beberapa usulan yang kami ajukan karena kami juga duduk berdiskusi dan mendengarkan masukan dari para operator transportasi. Kami dengarkan, kami tampung. Namun demikian dalam hal apakah kemudian ada yang namanya insentif atau relaksasi terkait dengan kredit dan sebagainya ini kami dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Jadi semua usulan kami sampaikan dan kami sangat sadari bahwa ini juga sangat mengganggu lah kondisi ekonomi dari para pelaku usaha. Namun demikian karena ini juga harus dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan semua kementerian dan lembaga koordinasi yang utama di sini adalah di Kemenko Perekonomian. Kami selalu melakukan upaya-upaya untuk menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan Kemenko Perekonomian dan kalau tidak salah dalam beberapa hari yang lalu kami juga sudah adakan pertemuan lagi untuk membahas seperti apa nih solusi buat pelaku usaha transportasi. Kami masih menunggu mudah-mudahan nanti didapatkan solusi yang terbaik. Mungkin ini semakin menarik kalau misalnya kita bicara tentang mudik kan memang ada termus waktunya bisa hari raya. Tapi kalau misalnya kita mengantisipasi COVID-19 ini tidak selesai-selesai misalnya sampai dalam jangka waktu agak panjang. Kira-kira ada strategi Kemenhoek untuk juga membatasi pergerakan transportasi setelah masa mudik ini? Ini tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemik selesai. Ada yang bilang Juli, September, Oktober dan macam-macam ini. Sekarang kita mencoba menggunakan asumsi bahwa ini akan lebih panjang dari yang diperkirakan. Namun demikian kita juga harus sadari bahwa dalam kondisi kita pandemik ini memang upaya yang paling penting adalah menjaga masyarakat tidak terpapar, tidak terinfeksi. Namun demikian kita juga harus menjaga agar mereka juga kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ekonomi harus jalan. Ekonomi harus jalan. Ekonomi dalam hal bahwa masyarakat ini kan juga tetap harus bisa survive dari sisi perekonomian. Mereka harus tetap bisa makan, harus tetap bisa juga bergulir kegiatan-kegiatan sehariannya. Nah ini yang kemudian kami melihat pemerintah sedang memikirkan hal ini. Nah dari sektor transportasi kami mencoba menyiapkan berbagai macam skenario. Apabila memang pandemik ini lebih lama lagi bahkan bisa saja setelah lebaran selesai ini masih berlangsung. Tentunya kami akan mengikuti apa yang menjadi rencana besar dari pemerintah. Berarti mungkin nanti akan ada pola pembiasaan baru ya dengan new normal bahwa semua transportasi umum akan menggunakan SOP tertentu. Bisa jadi. Karena saya terbayang kalau transportasi tetap akhirnya misalnya tetap dilarang pergerakannya atau dibatasi seperti sekarang. Ya kita belum tahu juga kan ke depan apakah ini akan memberi dampak yang justru apa jauh lebih menyulitkan kita secara ekonomi. Makanya ini memang harus dilihat dari berbagai aspek. Tapi saya yakin bahwa sepertinya kita harus punya new normal, punya SOP yang intinya prinsipnya adalah menerapkan protokol kesehatan. Oke mungkin satu lagi Mbak Adita. Apa yang bisa disampaikan saran kepada masyarakat Indonesia mengenai permasalahan mudik dalam rangka memutus rantai COVID-19? Baik. Mudik ini kan memang sesuatu ritual yang biasa kita lakukan setahun sekali. Satu yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Dan itu dilakukan dengan penuh kegembiraan. Ketemu dengan saudara, dengan handai tolan di kampung halaman. Namun di masa pandemik ini dan mau tidak mau memang kita harus membatasi pergerakan kita. Apalagi pergerakan yang sifatnya masif dan dari satu daerah ke daerah lain. Apalagi dari daerah epicentrum ke daerah lain juga. Ini satu hal yang harus saat ini harus dibatasi. Bahkan sama sekali tidak diperbolehkan oleh pemerintah mudik ini. Nah kami juga memohon kepada seluruh anggota masyarakat bahwa tolong dipahami bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang sebenarnya tujuannya adalah melindungi seluruh anggota masyarakat. Untuk bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 di seluruh Indonesia. Jadi tolong ditahan keinginan untuk mudik itu karena pemerintah pun sudah mengalokasikan cuti bersama di hari yang lain. Ya saat ini yang sudah ditetapkan kan di akhir tahun. Jadi kita tunda dulu. Sekarang kita fokus dulu untuk mengatasi pandemik ini supaya bisa segera berakhir di Indonesia. Salah satunya adalah dengan tidak mudik, tidak bepergian, dan tetap patuh untuk mengikuti protokol kesehatan. Oke, terima kasih banyak Mbak Adit. Pemirsa bisa dipahami bahwa tidak ada aturan yang membingungkan. Yang ada hanyalah bahwa aturan ini melarang mudik. Kita semua harus bisa menjaga diri, menjaga keselamatan orang tersayang. Terima kasih sekali lagi Mbak Adit. Semoga kita semua dapat mencegah penelan COVID-19 dan semua cepat berlalu. Amin. Terima kasih. Pemirsa sekali lagi diingatkan untuk menjaga diri dengan menunda mudik untuk menjaga orang-orang tersayang dan juga keluarga tersayang. Dipastikan kesadaran kita semua menjadi kunci dalam upaya mencegah COVID-19 dan menunda mudik tahun ini supaya kita semua sehat, selamat, dan selalu terjaga. Terima kasih. Terima kasih.